Ketika sangka kalah dikumandangkan untuk kedua kalinya Maka bangkitlah para manusia dari kematiannya Mereka semua akan digiring dan dikumpulkan di padang masyar Sesuai dengan amal perbuatannya Kelompok pertama akan dibangkitkan dan digiring Dalam keadaan tanpa memiliki kaki dan tangan Inilah kelompok orang-orang yang sering berbuat aniaya Kepada kerabat dan tetangganya Kelompok kedua akan dibangkitkan dan digiring Dalam keadaan menyerupai babi hutan Inilah kelompok orang-orang yang meremehkan solat lima waktu Padahal dia mendengar seruan dan ajakan kalah itu Kelompok ketiga akan dibangkitkan dan digiring Dalam keadaan perutnya membuncit dan dipenuhi hewan berbisa Inilah kelompok orang-orang yang enggan menunaikan zakat Atas harta yang dimilikinya Kelompok keempat akan dibangkitkan dan digiring Dalam keadaan mulutnya penuh dengan darah Inilah kelompok orang-orang yang suka berbuat curang Dalam berdagang mencari harta Kelompok kelima akan dibangkitkan dan digiring Dalam keadaan berbau busuk dan menyengat Inilah kelompok orang-orang yang di depan umum terlihat baik Tapi sebenarnya buruk ketika di belakang Kelompok keenam akan dibangkitkan dan digiring Dalam keadaan tenggorokan sampai tengkuknya terpotong Inilah kelompok orang-orang yang suka memberikan kesaksian palsu Atau kabar bohong Kelompok ketujuh akan dibangkitkan dan digiring Dalam keadaan tidak memiliki lidah Dan mulutnya mengalir darah juga nanah Inilah kelompok orang-orang yang enggan bersyahadat Atau menolak kesaksian akan kebenaran Kelompok kedelapan akan dibangkitkan dan digiring Dalam keadaan terbalik kakinya Dan dia berjalan di atas kepalanya Inilah kelompok orang-orang yang suka berbuat zina Dan belum sempat mentah batinya Kelompok kesembilan akan dibangkitkan dan digiring Dalam keadaan wajahnya hangus terbakar Dan mulutnya dipenuhi dengan api Inilah kelompok orang-orang yang suka mengambil hak Dan memakan harta anak yatim secara zolim Kelompok kesepuluh akan dibangkitkan dan digiring Dalam keadaan dipenuhi penyakit kulit di sekucur tubuhnya Inilah kelompok orang-orang yang suka durhaka kepada orang tuanya Kelompok kesebelas akan dibangkitkan dan digiring Dalam keadaan buta gigi mereka seperti tanduk Bibirnya melebar sampai dada Dan terus mengeluarkan kotoran Inilah kelompok orang-orang yang suka meneguk minum-minuman keras Kelompok kedua belas akan dibangkitkan dan digiring Dalam keadaan wajahnya berseri-seri bagaikan bulan purnama Inilah kelompok orang-orang soleh Mereka senantiasa menunaikan kewajiban Dan menjauhi larangan Allah Kemudian wafat dalam keadaan bertaubat Yaitu hari yang pada waktu itu Ditiuk sangka kalah Lalu kamu datang berkelompok-kelompok Terima kasih telah menonton!